Halo, balik lagi sama nuansa kucing dan nenen jadi gue pengen nge-review nenen nih nenen adalah soalnya kemarin ada yang bilang minta di-review sedangkan kemarin topiknya itu gue membahas mengenai obesitas kucing ya jadi gue mau review sedikit disini ya, nenen bukan bareng ya tuh marah dia jadi nenen ini adalah kucing domestik jadi waktu pada saat gue dulu di kucing poncho playground ya gue masih punya kucing poncho playground dan sama temen gue sama tim gue yang lain dia ini gue dapet, gue dikasih sama orang dan kondisinya sudah di steril, udah gemuk dan galak kayak gini ya dan dia adalah salah satu kucing domestik jenis kelaminnya betina giginya udah ompong tuh, liat tuh kalau gigi tuh, tuh 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 gigi bawahnya ompong tuh, gak ada dan dia galak banget kalau udah marah galak banget dia gak bisa dipotong kukunya dia bisa ngamuk tuh kayak gini dan dia olahraganya bisa gimana ya bisa ngamuk-ngamuk sama benda contohnya kayak sama kain gitu ditendang-tendang sama dia terus kalau misalnya kamu megangnya gak bener dia nyakar ini pasti gak nyakar sih dia kayak mungkin kayak mau berpegangan sama tangan kamu atau kulit kamu dan akhirnya tuh disangkutin kukunya akhirnya kayak nyakar gitu dan kakinya nih suka nendang-nendang kalau digendong jadi gue gak mau tuh kan henteng banget kan tuh tuh ngamuk dia jadi dia nih kucing gue boleh dapet ya maksudnya boleh nemu bukan kucing peliharaan karena gue kesian kalau misalnya gak gue bawa tuh 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 nantinya delay kambuh ngamuknya galak banget jadi kalau misalnya gue gak bawa atau gue tinggal gitu aja kan dia kan kebuang ya jadi terbuang gue kesian akhirnya gue pelihara sekarang gitu jadi ini ada ceritanya nih nendang-nendang tuh kan coba tuh karakter kayak gitu tuh jadi berbeda-beda ya kak tuh kucing gue ada yang kalem ada yang galak gini coba kita lihat tuh gila gila-gilaan nendang tuh badannya gendut banget dan dia udah penyakitan ya penyakitnya tuh susah pipis susah pipis kalau ini si Tori Tori tuh kalem gak kayak dia coba gue lemparin shoot wah 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 waduh inilah nend tuh biar semua orang tau nend lu kayak gitu ya jahat tuh kan gampang banget dia kucunya dan kenapa gak dipotong ini belum dipotong karena dia butuh waktu apa ya waktu yang tepat jadi kalau misalnya dia lagi tidur nih kayak ngantuk-ngantuk baru deh tuh gue bisa motong kukunya cuma kalau kayak gini gue ngamuknya teriak-teriak kayak kucing mau dipotong perutnya nendang tuh suaranya gila galak banget ya tetap disayang kesayangan disini mau gimana juga ya udah lepas udah digigit lagi giginya udah ompong kok ya oh iya ini bahaya gak digigit dan untuk mengantisipasi makanya kamu harus vaksin rabies kucing kamu jadi kalau misalnya kucing kamu ada yang galak-galak ya mending divaksin rabies divaksin rabies walaupun digigit kamu mengantisipasi kenal rabies coba sekali lagi shoot wah gak mau dia tuh oke jangan dilupa jangan lupa di like ya dan subscribe channel nenen kalau ada yang mau tanya tulisnya di komen terima kasih udah menonton dadah dan nenen selamat menikmati